Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi ScanQR ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Lalu, bagaimana jika ingin meminjam buku? Mudah sekali! Pastikan buku yang kalian ingin pinjam sudah tertera ScanBarkot-nya ya! Lalu, kalian ScanBarkot yang ada pada kartu anggota kalian Dilanjut, ScanBarkot yang ada di buku Terakhir, klik Create, dan selesai! Kalian bisa membawa buku tersebut dan membacanya Jangan lupa untuk dikembalikan ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Eh, Dir, bisa nggak sih kita baca buku digital di sini? Bisa! Mau tahu caranya? Ini aku kasih tahu Dari beranda ini, kamu klik titik 3 Lalu pencet panah koleksi Akan ada banyak pilihan seperti novel, cerita rakyat, dan lain-lain Misalnya, aku mau baca novel Tinggal klik, lalu keluar semua cerita novel yang tersedia Kamu hanya tinggal pilih, lalu baca Tuh, di sini mirip persis kan kayak yang ada di novel Jadi, nggak perlu beli buku kalau mau baca Di Perpustakaan Digital SMP Negeri 228 Jakarta sudah tersedia Nah, kalau sudah selesai membaca Kamu harus mengisi resensi buku yang ada di buku pengunjung Isi nama Dan juga kelas Lalu, jelaskan sedikit cerita yang sudah kamu baca Dan kalau sudah selesai, kamu tinggal kirim deh Nah, mudah kan? Gimana kamu tertarik nggak buat baca buku digital ini? Tertarik? Oh, gitu ya caranya Makasih ya Iya Yaudah, yuk lanjut baca lagi Nah, gimana? Caranya mudah kan? Yuk, mulai besok kunjungi Perpustakaan Digital di SMP Negeri 228 Jakarta Dadah Dadah Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax